Halo guys, ketemu lagi dengan saya Lord Chowchow2025 di lingkasan cerita SWCodeN2 dan bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita saksikan sesampainya di Norwindow, Rio sangat terkejut ternyata tempat itu adalah kota hantu, hanya ada makam-makam di sana Victor menjelaskan bahwa desa kelahirannya itu pernah diserang oleh runik vampir bernama Necklord semua warganya dibunuh oleh Necklord pada saat itu Victor sedang keluar kota sehingga ia selamat tetapi Victor mengatakan bahwa ia telah membalaskan dendam warga Northwindow dengan membunuh Necklord pada masa Toran Liberation War Hmm, an interesting story And that he is You, how? Did you really believe you could destroy an undead vampire? Haha, I like this place, thanks to you Victor, the corpse were a nice save But looks, her face has turned white as a ghost Pardon the pun, what's wrong, this is someone you recognize? Hahaha You bastard Haha, this is your punishment for what you did to my body This is my revenge Those dead bodies aren't playthings for you to mess around with That's right, you're in big trouble now, Rio is gonna get you You're brave young girls, I like that I found brave young girl, Mons Delicious I'll take both of you as my brides to live with me for eternity I won't let you, stop Rio Well then, will you fight me? Necklord Necklord ternyata masih hidup Ia mencoba melawannya, tapi semua sia-sia saja Victor membutuhkan Star Dragon Sword untuk melawan Necklord Dan Necklord menantang Victor untuk membawa pedang tersebut Tambaknya, Necklord juga ingin membahaskan dendamnya terhadap Star Dragon Sword Sehingga ia melepaskan mereka Victor lalu menjelaskan kepada Rio dan kawan-kawan Bahwa Necklord memiliki rune yang membuat ia kebal terhadap magic Mereka membutuhkan pedang Star Dragon Sword untuk mengalahkan kekuatan rune tersebut Pedang itu sendiri mengatakan bahwa ia adalah reinkarnasi dari salah satu true rune Dan Victor pernah menggunakannya untuk mengalahkan Necklord Kini Victor berencana untuk meminjam kekuatan Star Dragon Sword kembali Mereka lalu berangkat ke Cave of the Wind Dimana Victor meninggalkan pedang tersebut Setelah peran Toran Liberation War berakhir Terima kasih Terima kasih The Cave of the Wind The Cave of the Wind Ia berencana untuk bekerja sama dengan Victor untuk mengalahkan Necklord Kan menjelaskan bahwa Necklord yang dibunuh Victor pada waktu Toran Liberation War adalah Necklord Doppelganger Satu-satunya cara mengalahkan Necklord adalah dengan menyedot jiwanya dengan Knight Rune Setelah mengalahkannya dengan Star Dragon Sword Knight Rune sendiri adalah rune yang ada di Star Dragon Sword Satu-satunya orang yang bisa menggunakan Star Dragon Sword adalah Victor Itu makanya Khan menunggu Victor Mereka lalu menjelajahi Cave of the Wind Dan pada saat di ujung gua tersebut Mereka bertemu dengan Star Dragon Sword Victor yang tidak cocok dengan pedang tersebut Malah bertengkar Dan pertarungan pun terjadi Setelah bertarung lumayan lama Agar tidak berkepanjangan Akhirnya Victor menyerah Dan meminta maaf kepada pedang tersebut Dan membiarkan pedang tersebut memanggilnya pelayan Victor dan Khan lalu menjelaskan kepada Star Dragon Sword Bahwa Necklord masih hidup Akhirnya dengan bujukan Victor Dan juga atas kebenciannya terhadap Necklord Star Dragon Sword bersedia Sekali lagi menjadi pedangnya Victor Mereka lalu kembali ke North Window Terima kasih telah menonton! 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 Wait, don't be in such a rush! Of course, I understand that. But I have my own idea as well. That's why I summoned you. I have someone that I'd like you to meet. So what do you think? Feeling nostalgic? Her name is... Daisy, isn't it? B-b-bastard! Well, do you give up? Just hand the Star Dragon's word to me, and I'll let you have the girl, okay? F-f-victure? D-d-daisy! Don't give him the sword! F-victure! If we lose the Knight Rune, we'll never be able to defeat Necklord! F-victure! H-help me! What's wrong with you? Hand that sword over to me! Star Dragon's word Do whatever you like A lot of years have passed since then. It was so long ago that I can barely even remember her face. Okay, listen to me, bloodsucker. I know that once a person is dead, they're gone forever. Victor here isn't stupid enough to be fooled by your little drama. Let's go, pal! Watch what you call me! You will anywhere or got bigger things to worry about, so I'm sorry. Wait! Farewell! We'll meet again! Nightlord 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 gagal karena Victor tidak terjebak rencananya untuk mendapatkan Knight Rune. Tetapi Victor juga gagal membunuh Nightlord karena Nightlord berhasil melarikan diri. Paling tidak sekarang, Blood Window sudah aman dari gangguan Nightlord. Mereka lalu berencana untuk kembali ke South Window. Dan Khan lalu mengucapkan selamat tinggal. Khan akan mengejar Nightlord. Saat Trio Victor, Nanami, Frit Wai, dan Ellie akan meninggalkan South Window. Mereka berpasan dengan rombongan Flick, Apple, Rina, Bogan, Pilika, Leona, dan Sai yang baru saja melarikan diri dari South Window. Flick mengatakan bahwa South Window telah jatuh ke tangan Highland. Lord Grandmayer sendiri telah tewas dibunuh oleh Solange. South Window telah jatuh. Saat Victor telah menyelesaikan misinya bagi Grandmayer. Tapi Grandmayer sendiri sekarang sudah tewas. Apakah yang akan terjadi dengan Victor dan teman-temannya? Apakah peran Rio di episode berikutnya? Lalu apakah Solange akan menyerang mereka? Bagaimanakah nasib grup ini? Apakah mereka semua akan berakhir dengan hampir semua City State menjadi wilayah Highland? Kita ikuti episode berikutnya. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, dan Jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum. Thank you for watching and have a nice day. Terima kasih telah menonton!